Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam waras kewarasan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan baiklah teman-teman untuk video kali ini saya akan coba untuk explore bagaimana cara untuk membuat bonsai atau pembentukan dasar akar dengan cara gronding pemanfaatan rencan bekas yang digunakan untuk gronding dari bahan-bahan bonsai teman-teman ikuti simak tonton video ini sampai selesai ini teman-teman kita buat lubang untuk menanam babonnya setelah kita buat lubang kita tanam pepetnya ini teman-teman supaya nanti akar juga bisa tumbuh sempurna setelah selesai nanti kita siram ini teman-teman hasil dari pembentukan gerak dasar akar sudah 59 saya coba untuk bongkar hasilnya seperti ini teman-teman akarnya sudah tumbuh banyak sekali tapi ini nanti akan saya tanam kembali agar pembentukan akar lebih sempurna yang ini kimeng juga sudah selesai proses pembentukan akar atau gronding ini sudah saya angkat tinggal pembentukan tangkai yang ini asam jawa teman-teman masih proses gronding juga sekaligus pembentukan batangnya untuk proses pembentukan akar dari dasar atau dengan cara gronding itu sangat mudah teman-teman kita bisa memanfaatkan bahan bekas sebagai pot untuk menanam daripada kita menggunakan batu bata atau menggunakan pot yang besar ini juga bisa menghemat biaya teman-teman kita manfaatkan bahan bekas bisa kita gunakan untuk proses gronding bonsai kalau mau main bisa kita isi itu sampai 4 atau 5 mungkin teman-teman tapi kalau yang agak besar paling isinya satu yang ini mame asoka teman-teman selesai proses gronding tinggal pembentukan tangkainya itu akar sudah jadi setelah saya pukar cuman belum saya cuci ini jadi masih kotor bekas pendaman tanahnya ini teman-teman nah ini dilanjutkan untuk proses pembentukan tangkainya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk proses pembentukan akar dari dasar bisa menggunakan pot dari ban bekas mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat yang mau mencoba silahkan untuk mencoba terlihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati